Jelang pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak seluruh Indonesia, perekaman EKTP bagi pemilih pemula di Provinsi Jambi terus dikebut agar masyarakat dapat memenuhi hak-haknya untuk pemilih pada Pilkada Serentak. Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi mengungkapkan bahwa jumlah penduduk Jambi saat ini diperkirakan mencapai 3.795.000 jiwa. Kepala Bidang Disduk Capil, Beti, mengatakan jumlah warga yang wajib memiliki KTP mencapai 2.700.000 jiwa. Total pemilih pemula yang harus melakukan perekaman data mencapai 60.000 orang. Saat ini sekitar 45.000 orang di antaranya telah melakukan perekaman dan sekitar 15.000 pemilih pemula sedang progres dan belum melakukan perekaman. Beti juga menyampaikan kepada pemilih pemula maupun pemilih non-pemula diharapkan untuk melaksanakan hak mereka sebagai warga negara Indonesia dengan segera mengurus dokumen kependudukan berupa EKTP dan melakukan perekaman data dengan baik dan benar untuk pilkada Serentak. Harapan saya kepada pemilih pemula dan pemilih non-pemula itu laksanakan, lakukan, dapatkan hak-hak sebagai warga negara Indonesia untuk membuat dokumen kependudukan berupa EKTPL dan lakukan perekaman karena memang seluruh pelayanan publik dan pesta demokrasi membutuhkan dokumen kependudukan berupa EKTPL.